Pecinta badminton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel badminton pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia bulu tangkis. Langkah tim putri Indonesia pada kategori bergup putri bulu tangkis ASEAN Games 2023 kandas pada babak delapan besar. Indonesia tak mampu berbuat banyak ketika berhadapan dengan tuan rumah China, yakni kalah dengan skor 3-0. Laga antara Indonesia dan Cina digelar di Binjiang Gymnasium pada Jumat 29 Oktober 2023. Indonesia menurunkan Gregoria Mariska pada laga pertama, dia berhadapan dengan Chen Yuvi. Gregoria Mariska terlihat kesulitan sejak awal yang pada akhirnya jagoan Indonesia itu harus kalah dengan skor 2-1-14 dan 2-1-12. Pada laga kedua misalnya, pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia yang diharapkan bisa mendapat poin, namun justru mereka harus mengakui keunggulan Chen King Chen, Jai Yifan dengan skor 2-1. Pada akhirnya, langkah Indonesia akhirnya harus kandas pada babak delapan besar setelah putri Kawe yang bermain pada laga ketiga juga mengalami kekalahan. Putri Kawe kalah 2 set langsung saat berjumpa dengan He Bingjiao. Di sisi yang lain, Berguputra resmi puasa emas ASEAN Games selama 21 tahun setelah mengalami atau menderita kekalahan. Ya, kegagalan tim Badminton Berguputra Indonesia meraih medali emas di ASEAN Games 2023 membuat puasa medali emas berlanjut selama 21 tahun. Tim Badminton Berguputra gagal memenuhi target meraih medali emas. Tim Badminton Berguputra bahkan gagal di langkah pertama mereka yaitu saat tampil di babak perempat final. Indonesia kalah 1-3 dari Korea Selatan. Setelah Antoni Ginting sukses membuka kemenangan Indonesia, Korea Selatan malah berhasil merebut tiga pertandingan berikutnya. Pajal Alfian Muhammad Rian Ardianto, Jonathan Christy, dan Lioroli Kanando Daniel Martin gagal memberikan poin bagi Indonesia. Kekalahan ini otomatis membuat tim Badminton Berguputra Indonesia gagal meraih medali. Catatan ini juga menjadi penurunan bila dibandingkan dengan 5 tahun lalu, di mana di ASEAN Games 2018 saat Indonesia masih mampu meraih medali perak. Sedangkan khusus untuk medali emas, tim Badminton Berguputra Indonesia menambah panjang durasi puasa. Dengan kegagalan di tahun ini, otomatis sudah sekitar 21 tahun Indonesia tidak mampu meraih medali emas nomor Berguputra ASEAN Games, tepatnya sejak ASEAN Games 2002 di Korea Selatan. Kegagalan meraih medali emas di nomor Berguputra ini juga menambah berat ambisi PBSI untuk menuhi target tiga emas di ASEAN Games 2023. Awalnya, nomor Berguputra menjadi salah satu andalan untuk meraih emas, disamping tunggal putra dan ganda putra. Di ASEAN Games 2018, Indonesia merebut dua medali emas lewat Jonathan Christie dan Kevin Sanjay Sukamulyo Marcus Fernandikidon. Nah, pada tahun ini bagaimana ini? Kok sudah sering ada penurunan? Tapi entahlah, apakah PBSI memang melakukan evaluasi terhadap para atletnya atau pemainnya? Atau memang, ya gak tau lah, silahkan tulis komentar kalian di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton!